Oke Berisik kamu ya Setiap kali saya rekaman selalu Lintang, Lintang Jauh, jangan kerja, bro, semuanya Hai, jadi ya setelah video yang kemarin itu dirilis banyak yang menanyakan tentang gue gimana cara gantungin tombolnya cara nempelin poster yang baik dan bener gue gimana cara ini, gue gimana cara itu Jadi, kali ini orang bakal nunjukin gimana caranya gantungin tombol sama nempelin poster ini, tapi sebelumnya aku mau nunjukin room tour jadi ya, di bagian sini itu ada koleksi jersey orang koleksi jersey dari versi ya, terutama versi dari 2014 sampai 2020 ini yang 2020, kenapa dari 2014 ini apa ya, silahnya menunjukkan kalau orang ngosih Aoi Tan itu dari 2014 sebetulnya dari 2013 cuma, karena jersey yang 2013 belum dapat jadi, yang digantung yang 2014 terus, di bagian bawahnya ini yang member Sakamichi nya yang pertama ini Ume ini jersey nya versi 2018, sama kayak yang itu sama kayak Aoi Tan yang itu yang 2018, terus ini Milan ini Milan 2020 jersey yang baru ini nameset nya Mai Mai kenapa Fuka Go Mai? karena kalau nggak gara-gara dia orang nggak bakal terjun ke Nogi Zaka kalau nggak gara-gara dia pakai jersey Milan dan diwawancara sama Milan Channel waktu itu orang nggak bakal Nogi-nogian sampai sekarang terus ini jersey Celtic ini Celtic 2017 kenapa Celtic? karena di pemain Celtic kan ada tuh namanya Finagro Veseling nah itu kan nama nameset nya panjang tuh nah ini di adaptasi ini ya jadi nama member nama terpanjang yang pernah ada di sepanjang sejarah Nogi Zaka ya Yoshida Eno Christie ya ini Zuki PSG ya kenapa PSG? karena Zuki waktu bikin PB waktu bikin PB dia kan dia di Paris ya jadi dia ini PSG terus di bagian sini ini di bagian sini ini adalah koleksi kamera kurang koleksi kamera terus atasnya ini koleksi kaset DVD saya sorry kaset CD terus itu di atasnya ini kayak gudang nih di atasnya ini kayak gudang jadi ini isinya apa light stick ini PP yang belum disortir udah disortir cuma kemarin abis di berantakin lagi jadi belum disortir lagi terus ini plastik-plastik towel kaos gitu-gitu orang sepanis itu di sebelahnya adalah koleksi photobook ya ini photobook Hinata ini ada Miho ini ada Rena Matsui ini ini kaos HKT yang jadi jadi dulu tuh HKT itu tiap tiap member dikasih disuruh bikin kanji untuk harapan tiap awal tahun dan ini yang punya awetan ini photobooknya Myona ini Ume ini Myona juga ini yang pertama ini yang kedua ini PB nya Ume ini kalender kalender Gen 3 Sang Kisei ini mungkin kalau kalian yang menguatanya udah jadul udah tua ini OGB ini OGB kedua terus ini OGB pertama dan orang masih nyimpan ini OGB pertama yang satu lagi dulu punya 15 yang kayak gini teh tapi sekarang udah tinggal 3 udah dibagi-bagiin soalnya ini buku tulis konser bersama ya terus ini clear file oh enggak ini PP ini PP ini PP Yuria kalau nggak salah ntar coba dibuka nah tuh ini PP nya Yuria ini PP Yuria ini ada clear file nya Yuria clear file Jackety sama ini clear file Nogi sama HKety terus diatasnya ini kerdus-kerdus itu yang ini yang apa figure-figure figure Sailor Moon ini yang kamera yang Olympus ini punya SSB TV ini lensa itu juga lensa itu juga ada apa kamera yang Canon ini yang aku pakai sekarang terus ini isinya towel yang nggak nggak sempat digantung karena udah terlalu banyak jadi kita simpan disini dan juga ini warna putih ya jadi takut rusak nih ini ada keaki 2 sama Nogi ini yang kubo kubo disini juga towel ini towel HKety semua disini towel HKety dan yang main partnya adalah ini dia ini ini adalah koleksi towel orang ya ini ini namanya blanket ini blanketnya Ume sama blanketnya kubo nanti bakal nambah lagi yang blanketnya yang summer tour sekarang summer tour 2021 nanti sedang on progress on progress nabung ini sebetulnya poster hasil ngeprint sendiri jadi ada sebetulnya yang orinya bentar ya nah ini yang orinya rencananya sih mau difigurain juga sama kayak yang ini biar ada estetik dikit cuma karena sama lagi proses menabung juga jadi secara untuk sementara ini ditempelinnya yang ininya yang aku hasil ngeprint sendiri gitu nah ini yang kalian tunggu-tunggu adalah bagaimana cara ngegantungin towel cara ngegantungin towel yang yang pertama kalian butuhkan adalah klip kertas klip kertas yang kecil sama paku klem paku klem yang kecil juga paku klem itu yang buat nempelin kabel di tembok nah itu namanya paku klem nah yang kalian lakukan adalah ini dia nah kenapa pakai kertas klip kertas sama pakai paku klem yang pertama ini biar nggak ngerusak ke towelnya kalau misalkan kalian paku langsung atau kalian lem pasti bakal hancur ini towelnya jadi sebagai langkah preservasi aku pakenya ini ini pakai paku klem ya kenapa pakai paku klem yang alasan kedua adalah kalau misalkan mau dipakai tinggal dibuka tinggal digini nah nah kalau mau dicuci atau mau dipakai tinggal digituin aja nah masangnya juga gampang nah pasang lagi seperti biasa gitu tuh ini semuanya kayak begini semuanya kayak begini semuanya kayak begini sampai ke yang apa pelengkat juga sama diginiin kalau untuk nempelin poster itu caranya adalah kalian pakai slot tip yang kayak gini slot tip kecil kayak gini kenapa pakai slot tip kecil yang pertama ini sebetulnya trik dari jaman aku TK ya dari jaman aku TK jadi karena aku dulu pindah-pindah dan aku suka nempelin poster dulu poster ACMilan jadi si posternya itu aku tempel nah aku tempelnya begini nyilang kelihatan gak? nah ini nih tuh nyilang begini nanti kalau udah kayak gini ini udah lumayan kuat ini kuat parah nah kalau misalkan kalian mau pindah atau mau diganti ini posternya kalian tinggal cutter di pinggir-pinggirnya seret seret nah rapi rapi lagi nah paling nanti kalau misalkan mau ditempel lagi tinggal ditempel lagi aja nah gitu jadi iya segitu aja room tour istilahnya room tour aku ini ini sebetulnya jujur aja belum beres ini ini baru berapa ya kalau ngitung ini belum beres kalau menganggap ini ini belum belum sukses ya ini baru 40% lah baru 40% karena poster yang ori kan belum ditempelin belum di eh belum dipigurain nanti mau dipigurain terus disini bakal digantungin gitar jadi ya segitu aja orang makasih yang udah nonton ini videonya lumayan panjang aku tau maaf meskipun si inti videonya tuh ada di akhir-akhir tapi ya semoga kalian bisa menjadi inspirasi kalau kalian mau bikin kamar yang wawataan tuh ya istilahnya kayak begini gitu yah jadi segitu dari orang makasih yang udah menonton nge-vlog pake DSLR tuh berat jadi dari tadi aku ngos-ngosan yah no wonder after all of these years I still don't have a girlfriend raket jururon selesai si si 還 pas de Quand dir Pool aja kan de